Intro Flug listrik dapat didefinisikan sebagai banyaknya garis gaya medan listrik yang menembus dekat lurus luas permukaan tertentu Sebagai ilustrasi, berikut adalah partikel permuatan listrik Di sekitar partikel ini terdapat medan listrik yang dapat divisualisasikan sebagai garis gaya Semakin banyak garis, menandakan bahwa di daerah tersebut memiliki medan listrik yang kuat Anggap saja pada suatu ruang, di sana terdapat medan listrik dalam arah horizontal Di depannya, di sana terdapat suatu bidang berbentuk bersegi panjang Bidang ini memiliki luas A Semua garis gaya nantinya menembus permukaan bidang datar Ketika bidang datar dimiringkan hanya 6 garis gaya yang menembus permukaan Ketika bidang datar sejajar dengan bidang horizontal ternyata, tidak ada garis gaya yang menembus permukaan Pada kondisi ini, nilai fluk listrik adalah 0 Secara matematis, fluk listrik merupakan perkalian dot antara vektor medan listrik dan vektor normal luas permukaan Nilainya adalah Ea cos beta Dimana, ve adalah fluk listrik E adalah medan listrik A adalah luas permukaan Beta adalah judul yang dibentuk antara normal luas permukaan dan medan listrik Untuk memahami konsep ini Suatu bidang datar seluas 100 cm kuadrat terpapar medan listrik dalam arah seperti yang terlihat pada gambar Pertanyaannya adalah Berapa kan terlihat dari fluk listrik? Baiklah pada kasus A Tahap pertama adalah identifikasi Medan listrik E sama dengan 4200 nt per kolom Luas permukaan A sama dengan 0,01 m2 Tahap selanjutnya adalah melentukan nilai beta Berpanjang garis gaya hingga memotong permukaan di titik tertentu Pada titik ini, buat garis yang tingkat lurus terhadap permukaan Menggunakan analisa sudut Sudut ini adalah 30 derajat Dan sudut ini adalah 60 derajat Sehingga sudut beta adalah 60 derajat Nah sekarang kita bisa menghitung fluk listrik V A sama dengan I A kuas beta Komisikan nilai I A dan beta V A sama dengan 21 Nm2 per kolom Pada kasus B, nilai beta listrik dan beta permukaan adalah sama Untuk menghitung sudut yang dibentuk antara normal bidang permukaan dan beta listrik Berpanjang garis gaya Hingga memotong permukaan di titik tertentu Pada titik ini, buat garis yang tingkat lurus terhadap permukaan Menggunakan analisa sudut Sudut ini adalah 30 derajat Sehingga sudut beta adalah 30 derajat Nah sekarang kita bisa menghitung fluk listrik V A sama dengan I A kuas beta Pemaskan nilai I A dan beta V A sama dengan 21 akar 3 Nm2 per kolom Yup, semoga tutorial ini dapat memberikan gambaran apa itu fluk listrik Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe